Sebanyak 4.850 jamaah haji asal Aceh akan menerima dana wakaf Baitul Asyi setiba di Makkah Al-Mukaramah, Arab Saudi. Dikutip dari Serambi Indonesia, Halidin Umar Barat selaku petugas media senter haji atau MCH 2024 dari Arab Saudi, melaporkan dana wakaf Baitul Asyi itu mulai dibagikan minggu, 2 Juni 2024. Hal itu sesuai Surat Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH, Arab Saudi No. 530 H05 2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang permohonan kemudahan pembagian uang kakaf Habib Buga Asyi. Sementara Sulaiman Muhammad Hasan Al-Magister delegasi gubernur Aceh dan penerjemah yang dikonfirmasi tim MCH 2024 Arab Saudi Senin, 27 Mei 2024, mengatakan pembagian dana kakaf Habib Buga sesuai rencana yang dijadwalkan. Terkait rencana pembagian dana Baitul Asyi, uang manfaat dari wakaf Habib Buga Asyi yang sudah dikelola lebih kurang 200 tahun lebih, direncanakan sebagaimana telah kita informasikan, kata Sulaiman. Pembagian tersebut diawali bagi jamaah haji Aceh kelompok terbang, Kloter, 1. Namun jadwal tersebut masih bersifat tentatif sehingga bisa juga akan berubah di percepat atau pergeseran dari jadwal. Namun, sementara waktu kata Sulaiman, pembagian dana wakaf sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ada pun besaran dana yang diterima masing-masing Rp 1.500 atau setara Rp 6.424.571 jika dikonversi dengan uang rupiah sesuai nilai tukar rial ke rupiah. Untuk sementara nilainya Rp 1.500, jika ada perubahan nanti akan disesuaikan dengan jumlah jamaah serta anggaran yang disiapkan oleh Nazir Wakaf Baitul Asyi, Terang Sulaiman. Nazir Wakaf Habib Buga Baitul Asyi adalah Dr. Abdul Latif Balto dan Dr. Abdul Rahman Al-Arsi. Sementara mekanisme pembagian dana wakaf ini melalui dua meja. Satu meja untuk nomor urut 1.200 sedangkan meja kedua 2.0.1393 sesuai jumlah jamaah haji per kloter sebanyak 393 orang. Dikatakan, para jamaah wajib memperlihatkan kartu yang dibagikan di asrama haji M. Berkasi Aceh untuk mengambil uang itu, Sulaiman juga menjelaskan dana wakaf Baitul Asyi akan dibagikan langsung di hotel masing-masing jamaah. Selain itu, pengambilan dana wakaf tidak boleh diwakili pihak manapun terkecuali sang jamaah dalam keadaan sakit. Berdasarkan data yang diterima jurnalis Rambinius.com di Arab Saudi pembagian dana wakaf dibagikan per kloter. Jamaah BTJ-01 yang pertama mendapatkan uang yang dibagikan di kantor wakaf Baitul Asyi di Hotel Lawlowat Al-Mashair, Mekah pukul 14 waktu Arab Saudi, was. Jamaah asal Aceh kloter pertama akan tiba di Jeddah pada 29 Mei 2024 pekan ini. Mereka adalah dari Aceh Besar dan Sabang. Sekadar informasi, pada tahun 1224 Hijriah atau sekitar 1809 Masehi, tokoh Aceh Habib Abdurrahman bin Alwi atau biasa disebut Habib Buga mewakafkan tanah miliknya yang ada di lingkungan Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Di depan Mahkamah Syariah, Habib Buga mengucapkan ikrar wakaf yang menyatakan tanah wakaf dan manfaatnya diberikan kepada jamaah haji asal Aceh atau warga Arab Saudi keturunan Aceh atau warga Aceh yang menjadi mukimin di Arab Saudi. Ikrar wakaf yang dilakukan Habib Buga Al-Asyi dua abad yang lalu, hasilnya masih bisa dinikmati oleh jamaah haji asal Aceh sampai saat ini. Berawal dari inisiatif Habib Buga bahkan sejak dia belum berangkat ke Tanah Suci, awal mula cerita ini terjadi pada tahun 1809-an. Habib Buga yang saat itu masih berada di Aceh, sudah memiliki gagasan untuk mengumpulkan uang, guna membeli tanah di Mekah untuk diwakafkan kepada jamaah haji. Saat itu Habib Buga bersama dengan para saudagar Aceh membeli sebidang tanah di kawasan antara Bukit Marwai dan Masjidil Haram. Berhubung terjadi perluasan Masjidil Haram tanah tersebut, digusur mendapat ganti rugi tanah yang kini dibangun hotel di sekitaran Masjidil Haram yang hasilnya dibagi ke setiap jamaah haji asal Aceh. Pembagian uang wakaf untuk jamaah haji Aceh ini rutin dilakukan setiap musim haji di Mekah. Terima kasih telah menonton!